Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mas, saya keluar dulu mas ya, kamu tunggu sini, ya nanti kamu temenin sama Veli, ya? Veli, monitor Veli. Iya, masuk man, masuk. Veli, kamu ke mobil ya? Sekarang ya, oke siap. Veli, jadi dia yakin banget kalau itu adalah warungnya. Jadi biar aku pulang kesana, biar gak keliatan rame banget. Kamu tunggu sini, temenin dia. Jadi memang yang jadi gue biasa. Jadi kalau ada apa-apa, gue kasih kode ya. Gue coba turun di situ, tanya sama pemilik warung kopinya. Dan pas gue tanya sama pemilik warung kopinya, ternyata... Pak Punten, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Iya. Pak, saya mau ngepang nanya. Kenal Pak Ujang gak? Ini, dia ini biasanya kalau kita mau ketemu Kijombrang. Kijombrang apa? Kijombrang. Mau pasang susuk ya? Iya, betul. Tapi bukan saya, pasang susuk. Pak Ujang biasanya suka ngopi di sini. Oh, suka ngopi di sini? Iya. Jadi dia memang suka ke sini? Iya, suka ngopi di sini. Jadi benar tempat itu. Ada orang yang namanya Ujang, yang sering ngopi di tempat itu. Dan dia memang perantaranya Kijombrang. Kopi pakai susu boleh, Pak? Satu. Iya. Mau ada yang ngopi gak? Tuh, tuh, tuh. Yang tuh. Tuh, tuh orang itu. Yang, yang. Oh, ini. Bang. Misi bang, saya mau. Hei. Hei. Kak, kak. Itu jantung. Kak, kak. Itu tuh, Yang. Yang itu. Itu benda. Benda lah banyak. Mana dia? Aduh. Mana dia? Mana, Bu? Sayangnya kita kehilangan jejak waktu itu. Karena dia emang benar-benar ngosep medan. Gak ada dia. Kabur. Kenceng banget larinya. Kok bingung ngapain dia lari ya? Tadi ngeliat gak? Liat, liat. Kok dia kabur? Bener, emang Ujang itu? Ya, gitu. Kok dia kabur sih, kak? Bener. Aku juga gak tahu. Jadi waktu aku panggil dia, dia yang ngeliat. Bapak kayak ketakutan. Terus gimana dong? Kita tanya orang sini aja deh. Kita tanya orang sini. Kita tanya sama berapa orang di sana. Dan kebetulan ada orang lewat, kita tanya. Ada apa yang jadi Ujang? Karena Ujang ini katanya perantaranya untuk ketemu sampai ke Jombrang. Bapak kenal sama Ujang? Bapak kenal sama Ujang? Kenal, kirain kena tipu. Tipu? Tipu, maksudnya pak? Iya, si Ujang itu tadinya penghasilannya dari mengantarkan tamu-tamunya ke Jombrang. Tapi semenjak ke Jombrang pindah setahun yang lalu, si Ujang T tidak ada penghasilan lagi. Disitulah dia ngaku-ngaku sebagai tipisannya ke Jombrang. Ujang ini memang terkenal seperti Ki Jombrang. Tapi terkenalnya bukan karena kebaikannya. Malah Ujang ini suka nipu orang. Bisa pasang susuk katanya. Tapi ternyata susuknya tidak manjur. Itu makalah karena si Ujang lagi. Oh, jadi selama ini Pak Ujang ini suka nipu? Iya, begitulah. Dan Ki Jombrang sendiri sudah pindah maksudnya? Iya, sudah pindah. Bapak tahu nggak pindah ke mana Ki Jombrang? Kalau itu saya tidak tahu. Coba tanya saja sama yang ngaku tipisannya, si Ujang T.A. Bapak tahu rumahnya dimana? Rumahnya bapak lurus ke sana belok kiri yang cet abu-abu. Akhirnya di abad petunjuk rumahnya Ujang. Katanya di deket sini nih, abu-abu ya? Iya, abu-abu. Nah ini nih, ini abu-abu kan? Sampai rumahnya Ujang, rumahnya sepi nih. Nggak ada orang sama sekali. Kita ketok pintu berkali-kali, kita intip juga nggak ada orang. Pas kita mau cabut dari tempat itu, tiba-tiba dari samping rumah. Sampai rumahnya. Baru busung lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum! Hey! Hei! Jok! Dapet! 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 Kepala lah? Kamu mau kemana lu? Hah? Hah? Ngapain lu pergi-pergi? Ngapain lu mengindah? Kita ngomong apa? Enggak! Kita semua tim ngejar dia, ya mungkin pas jalanan buntu dia bingung mau lari kemana. Akhirnya kita pegang disitu. Dia panik ketakutan, ampun mas! Saya mohon maaf mas! Maafkan saya mas! Saya enggak lihat dipu mas! Saya enggak ada ngapa-ngapain mas! Kita jelasin kita enggak ada maksud apa-apa! Malu! Aku Dewi! Di mana Ki Jomrang sekarang kamu, Jang? Ki Jomrang? Udah terus terang aja, kita udah tahu siapa kamu, ya. Gue tahu lu udah bohongin semua orang. Sekarang lu terus terang. Jangan bohongin lagi, nih! Cepetar, Bang! Neng! Saya sih sudah tidak tahu Ki Jomrang ada di mana. Tidak di mana, saya tidak tahu. Kemarin juga ada yang datang keluarganya, Neng Idri. Nyari-nyari Ki Jomrang, mau ngelepas susuknya. Si Idrinya lagi sakit. Sakit apa? Katanya sih, gara-gara pasang susuk. Jadi itu idenya Bang Heri. Dia yang minta tolong Ujang untuk mengantar ke Ki Jomrang. Satu lagi, sebenarnya Bang Heri juga tidak suka kalau penyanyinya itu mau ngelepas susuk. Kenapa? Ya karena penyanyi-penyanyi Bang Heri tuh buluk-buluk semua. Tidak laku. Emang susuk bisa membuat orang lebih cantik gitu? Aduh bisa, Bang. Auranya kan kelihatannya bagus. Tunggu, tunggu. Itu Ki Jomrang kamu bisa nggak tahu karena Ki Jomrangnya itu gimana? Nggak ngubungin kamu lagi apa gimana? Lost contact, Neng. Saya sudah lama tidak hubungan sama Ki Jomrang. Jadi gimana dong, Kak? Nasib aku gimana? Ya udah, kita coba tanya Heri. Kalau misalkan Bang Heri kita tanyain dan informasinya benar, ya udah. Berarti kita coba. Tempat kantornya Bang Heri. Ya saat ini kita lagi ada di kantornya Bang Heri. Ya Bang Heri itu adalah manajernya Dewi ya, manajemen danggut ya. Kita berharap mudah-mudahan di sini kita bisa ketemu sama Bang Heri. Kita dapat informasi di mana keberadaan Ki Jomrang. Oke akhirnya kita kasih kesempatan Dewi untuk ketemu sama Bang Heri. Dengan kita bekalin kamera tersembunyi dalam tasnya. Supaya kita bisa mendapatkan informasi apa yang terjadi di saat pertemuan Dewi sama Bang Heri. Ini kita udah siapin. Kameranya udah di dalam tas ini. Dewi, langsung. Aku yang bisa mendapatkan video lainnya. Oh ini orangnya dari mukanya sih kelihatan Bang Demo nanya dimana keberadaan kejomrang sekarang Kenapa ingin nanya kejomrang sama gue Gini aja deh udah ngomongnya udah ga enak Soalnya Dewi dapet info kalo cuma abang yang tau dimana keberadaan kejomrang sekarang Dapet info dari mana lo? Abang ga perlu tau Tapi Dewi butuh tau dimana kejomrang sekarang bang Dewi pengen copot susuk yang Dewi pasang itu bang Gue ga tau Gini ombrang dimana Tadian ngapain lo? Pake copot susuk segala Udah mau berhenti lo jadi penyanyi Lo udah kaya Coba liat Kayaknya dia bisa ngatur deh dia ini Gak bener nih dia Dewi pengen nikah bang Kalo lu copot susuk lu bakal ngagak pejom Paham lo? Lu mau pulang kampung? Di kampung lu udah ga ada keluarga Lu bakal jadi gempa Dia berusaha mohon disitu mohon Saya mohon bang tolong bang Saya mau menikah Begitu dengan nama menikah dia malah ngamuk disini Kasar banget nih orang ini Wah udah ga bener nih Gimana nih kita? Tidak banget tau Apalagi ketika Dewi berusaha mohon minta ampun cara baik-baik Malah didorong Malah ga diakuin sebagai manusia Kita semua turun akhirnya udah ga peduli Kita semua masuk ke dalam kantor ribut lah disitu Tidak banget Tidak, 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 Tidak Masih ini Masih ini Masih ini Masih ini Masih ini Oh kamu kamu lah iwa mohon seperti ini Dia cuma pengen nikah Ini ga perasan ga? Ini kantor gue Ini bisnis gue Urusan gue Lu pergi sana lo Ini kan dia cuma Dia cuma pengen minta haknya Dia cuma pengen nikah Udah itu doang Kan situ juga kan nyebalin dia pasang Duzuki ya kan? Udah nanya baik-baik Gimana keberadanya Ki Jombrang? Dia malah otot Sampai kapanpun Lu ga bakalan bisa copot susuk Ki Jombrang udah kecepat Pak, Pak Ini kan hak dia untuk berumah tangga Kasih kesempatan dia dong Apa usahanya sama Bapak masa-maksa? Dia ini juga berhak untuk nikah Pak Dia berhak untuk berumah tangga Bapak kalo ga pernah kerasaan ya Berarti Bapak ga punya hati nih Bukan manusia Bapak ini Eh, pergi lu Ya udah 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 Pergi lu sana Udah 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 Terima kasih. 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 Aki jomrengnya bisa nyopot dong. Iya, memang betul. Kalau Aki bicara seperti ini, dia tambah takut. Nanti malahan. Gini aja, Aki bisa nggak untuk nyopotnya? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kita mau permisi. Ya itu udah. Tadi Aki udah bilang bahwa susuk itu itu kan yang bisa nyabut jadi Aki jomreng juga meninggal. Ya kan? Abang saya sendiri emang tuh. Aki kalau dipaksakan nyabut susuk Neng Dewi, resikonya gitu. Apalagi, kalau Neng Dewi itu secara fisikisnya kuat. Itu bisa mempengaruhi kejiwaan Neng sendiri. Aki Damer sudah berusaha menjelaskan semuanya sama kita. Tapi Dewinya semakin nggak keharuan. Dia semakin kalap di sini. Aki! Tolong dong Aki! Bantu aku Aki! Neng, senang aja dulu ya. Sabar. Jangan terburu-buru dulu. Senangkan aja dulu. Sekarang gini aja Neng ya. Kalau Neng masih mau menyuruh Aki, Neng kapan-kapan datang lagi aja ke sini. Ini di dalam keadaannya badan yang tua. Ya. Ini karena bahaya. Ini ternyata kisih-kisih gak kuat itu dia resikonya. Ya. Kondisinya kan lagi nggak. Udah tenang aja di rumah. Berdoa aja lah. Kok emang niatnya baik mau nolong orang, mau bantuin orang. Iya. Ya sudah, lakukan saja. Kenapa harus nunggu dia tenang dululah, sabar dululah. Malah sakan-akan di damar ini ngasih harapan sama Dewi bahwa dia bisa nyembuhin. Itu yang bikin gue jengkel coba. Mas, ya terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya. Akhirnya kita coba anterin dia pulang. Supaya dia bisa tenang, bisa istirahat. Nanti cari waktu yang pas untuk bisa menolongin dia lagi. Nah begitu sampai rumahnya, ya, kita mau anterin Dewi ini pulang ke rumah, tiba-tiba dia kaget. Kenapa? 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 Aku nggak mau ketemu, Dewi. Itu siapa? Kenapa? Itu bacaan aku. Gak mau. Dewi. Ini apa jangan berame. Dewi. 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 Begitu mau masuk ke dalam rumahnya, disitu ada calon suaminya, yaitu Rido. Dia sudah nunggu di depan rumah. Mobilnya ada disitu. Dan bener ternyata kita mau balik. Meninggalkan rumah tersebut, Rido udah teriak. Dewi. Tunggu kamu. Gue masih ada dia. Terus siapa? Pacar atau suami? Pacar kan? Bukan suami kan? Terus tulisannya apa? Dia saat ini nggak mau ketemu sama lu. Hei. 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 Mas, mas, mas. Enggak. Gue mau tanya dia sama dia dulu. Mau ketemu sama lu nggak? Mau ketemu nggak, Dewi? Kamu mau ketemu sama dia nggak? Kamu mau ketemu sama dia nggak? Kamu mau ketemu dulu? Kamu mau ngomong dulu? Kalo nggak mau ketemu nggak ada masalah. Wih, wih. Sisi, aku mau ngomong sama kamu. Kalo gue ngeliat di sini, Sepertinya Rido ini sudah tahu Apa yang selama ini disembunyikan sama Dewi. Iya. Aku mau ngomong sama kamu. Ya udah kan. Narik-narik. Biasa aja. Biasa aja. Hei. 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 Lu itu sendiri di sini ngerti nggak? Lu itu sendiri. Dia nggak apa-apa? Dia mau ngomong sebentar. Lu nggak apa-apa? Lu nggak apa-apa? Betul. Karena nggak ada masalah. Mau aku temauin? Nah. Kalau ada abap-abapak kasih bagi kita ya. Iya. Nah. Nggak ada abap-abap. Tentang lu nih. Cementeran. Makanya tenang lu. Udah kak. Udah. Oke. Aku jelas niat kamu. Yakut. Kalau ada abap-abapak kasih lu. Aku tunggu disini ya, aku tunggu disini Kamu satu bajuan kasih tau He He Eh! Eh ga usah narik Hei! Hei! Lalu 6 buah! Eh? Dia cewek siwa ya? Ya aku tau Lu senapa? Ya Ini mah mobil masa depan gue sama dia ya? Aku tau Dan kita campur ya Tapi Disitu Ridho cerita kalau ternyata memang dia sudah tahu apa yang terjadi sama Dewi. Dari Dewi pasang susuk, nyariki Jombrah minta tolong sama kita dan yang ngasih tahu adalah Bang Heri. Wah ini orang parah ini bener-bener seorang yang nggak bagus ini bener. Dia kelihatan banget disini dia pengen ngancurin Dewi. Aku udah tahu semuanya dari Heri. Kalau kamu pasang susukan, Ridho semakin panas disini. Semakin kecewa, diluapinlah amaranya saat itu juga. Terima kasih telah menonton! 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 Gali aktif nih, langsung aja ngomong ya. Udah cerita. Halo, Mas. Ya, Mas Gali. Halo. Ya, ini Mandala, Mas. Ini kita mau nanya, masalah Dewi, ini kan udah berapa hari terakhir ini kita hubungin, kita telepon, kita SMS, handphonenya nggak aktif dan tidak ada balesan sama sekali. Ya, kalau masalah 3 hari yang lalu, dong. Gimana, gimana, Mas? Tidak, tidak. Kenapa? Kenapa, Mas? Tidak, tidak ada yang kita nombor teleponnya Kidamar. Kidamar? Tiga hari lalu minta nomor teleponnya Kidamar. Ngapain dia minta teleponnya Kidamar? Tepon jadi Kidamar. Tidak, nggak tahu. Saya mau sendirin mau janjian atau gimana. Hah? Janjian? Tidak, ya. Sama Kidamar? Ya, dia juga minta nomor telepon Kidamar deh, saya ngasih. Ada kemungkinan Dewi ini nekat pengen ketemu sama Kidamar. Atau jangan-jangan Dewi sendiri menuju ke sana pengen minta tolong si Damar untuk dicopot susuknya. Oke, oke. Ya udah, Mas. Kalau begitu, ya. Ya, thank you, Mas, ya. Terima kasih, ya, Mas. Ini kalau dia minta nomor teleponnya Kidamar tiga hari yang lalu, dan pas banget tiga hari yang lalu, iya, nggak ada kabar sama sekali. Mungkin udah Kidamar udah ngejelasin ya. Udah ngejelasin dia bisa. Yaudah, ini mendingan kita langsung kembali Kidamar aja. Takutnya kenapa-kenapa ini? Kita nyamperin Kidamar. Sekarang-kenapa, nggak ada apa-apa ya. Setelah firwa wala Jimny bahaya. Dan semoga dia emang masih ada di sana. Aduh, aneh-aneh aja. Itu dia! Ki! Dewi? 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 Aki ngapain di sini sama dia? Ini ngapain ini? Aki ngapain di sini? Dewi? Kenapa dia ada di sini? Begitu gini? Hah? Nggak, nggak usah alasan. Nggak usah pura-pura ini. Aki jelasin. Nggak, saya nggak mau tahu. Aki harus jujur ini. Iya, saya dengerin dulu sama dia. Dia tiba-tiba datang memaksa saya ke sini. Terus dia minta dikuatin. Ustaf Raja. Dewi? 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 Ustaf Raja. Dewi? 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 Dewi, ini kenapa ini? Yusru itu, saya udah jelaskan. Kamu nggak takut dong Dewi? Ini nggak bisa deh. Dia memaksa. Dia bilang, resiko apapun, saya sanggup. Pokoknya, yang penting saya dicaput. Ya, begini. Saya ini udah ngomong. Awal pemisahan kita, dulu gitu. Tapi kan Aki harus tahu. Kok resikonya kan Aki tahu kenapa lagi lakuin ini semuanya. Dia hanya memaksa saya. Aki nggak bohong? Saya nggak bohong. Kasian banget liat kondisinya. Coba udah nggak punya siapa-siapa. Nggak jadi nikah. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Ini kalau sampai terjadi apa-apa sama Dewi, kita akan tuntut. Kakik�� luar biasa. meaning definitely kita akan ke interrupt luar biasa luar biasa luar biasa lihat luar biasa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.